Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani hari ini admin dapat rejeki sahabat ya Hari ini admin mendapatkan ini Anakan rayap dan juga sarang rayap sahabat Tani Nah sahabat Tani bagi teman-teman Kalau punya sarang rayap ya Atau menemukan sarang rayap seperti ini Jangan sia-siakan sahabat Ini bisa kita buat menjadi pupuk sahabat Nah sahabat Tani untuk membuat pupuknya juga Ini mudah sahabat ya Bisa teman-teman buat asam amino Atau teman-teman bisa untuk membuat jakaba sahabat Nah ini kita akan membuat jakaba super Dengan bahannya yaitu sarang rayap dan anakan rayap sahabat Nah seperti ini sarang rayapnya sahabat Ini luar biasa sekali Untuk menyuburkan tanah kita sahabat Juga untuk menyuburkan tanaman kita tentunya Nah ini tentunya kandungannya protein sahabat ya Luar biasa banyak sahabat Ini sarang rayapnya Alhamdulillah kita panen sarang rayap sahabat Nah ini sahabat Bisa teman-teman saksikan seperti ini Bentuknya sarang rayap Ini pengganti pupuk waspat sahabat Sarang rayap ini Nah pada hari ini kita akan Buat jakaba super sahabat ya Dengan bahan ini Sarang rayap dan anakan rayap sahabat Alhamdulillah kita sudah dapat banyak ini Kita iris aja ini botolnya sahabat Ini tadi kita gotong royong Ada pohon besar Terus ada sarang rayapnya Alhamdulillah Advin dapat harta karun teman-teman Ini dibuat asam amino juga bagus sahabat ya Karena kandungannya protein sahabat Nah luar biasa sahabat ya Nah sahabat ini Kalau teman-teman mau membuat asam amino Dari sarang rayap ini Bisa teman-teman menggunakan cara fermentasi ya Dengan ditambah gula merah Dan nanas muda atau papaya muda sahabat ya Nah tapi karena kita punya jakaba Kita akan fermentasinya dengan jakaba aja sahabat Biar mudah sahabat ya Nah sahabat ini Ini jakaba kita Sudah tumbuh sahabat ya Ini mau kita kembangkan Kesini sahabat ya Ke sarang rayap Nah ini sudah bagus sahabat jakabanya Ini jakaba yang tumbuh pada Bonggol Talas Sekarang mau sudah hancur talasnya sahabat ya Nah sahabat ini Nah untuk airnya juga admin Tidak menggunakan air cucian beras Sahabat ini admin mau berbagi ke teman-teman Untuk airnya admin tidak menggunakan air cucian beras Tapi admin mau menggunakan air kelapa saja sahabat ya Dan tidak menggunakan gula juga tentunya Karena di sarang rayap ini Karena di sarang rayap ini juga mengandung karbohidrat sahabat ya Nah sahabat ini kita masukkan air kelapanya Ini sangat mudah sekali untuk perbanyakan jakaba seperti ini Kita tidak pakai air cucian beras juga tidak apa-apa Tidak pakai gula juga tidak apa-apa sahabat ya Dan ini admin akan menggunakan air kelapa saja Dan sarang rayap sahabat sebagai makanannya sahabat ya Nah sahabat ini air kelapanya kurang sahabat Kita tambah lagi sahabat Nah sahabat ini sangat mudah sekali membuat jakaba super sahabat ya Ini bahannya cuma sarang rayap Air kelapa Dan jakaba perbanyakan ya Jamur yang jakaba dari sini ke sini sahabat Nah sahabat ini sekarang kita tinggal tutup sahabat ya Dengan kain Supaya tidak ada jentik nyamuk sahabat Nah ini Nah selanjutnya kita tinggal ikat dengan karet sahabat Nah sahabat ini seperti ini Untuk proses pembuatan jakaba super Modal sarang rayap saja Kita punya jakaba super nantinya sahabat ini 15 hari sudah bisa dipanen sahabat Atau 1 bulan Kalau mimin 15 hari sudah berani Menggunakan jakaba perbanyakan sahabat ya Oke sahabat ini seperti ini Sharing kita membuat jakaba super dari anakan rayap Yang mana kandungannya ini adalah protein Yang bisa menjadi pupuk asam amino Bagi tanaman kita Admin akhiri Wabilahitopik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau